Pemirsa Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Sandiaga Uno bersama dengan pengurus Partai Persatuan Pembangunan Sidoarjo membagikan ratusan paket sembako di halaman parkir Stadion Glora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Sandi meminta seluruh kader P3 dan juga para pendukung dari Ganjar Mahfud untuk bekerja keras memenangkan Paswon 03 khususnya di Jawa Timur. Dibuka langsung oleh Sandiaga Uno Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud ratusan warga berlarian hingga rela mengantri berdasarkan untuk mendapatkan paket sembako murah di halaman parkir Stadion Glora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Meski harus menebusnya dengan uang Rp5.000 tak sampai setengah jam lebih dari 450 paket sembako murah yang disediakan ludes di serbu warga. Menurut Sandiaga Uno, pembagian paket sembako murah ini sebagai bentuk kepedulian dari pasangan Ganjar Mahfud akan harga sembako yang semakin mahal saat ini. P3 yang memperjuangkan harga murah, kerja mudah dan hidup berkah di Sidoarjo kali ini kami memberikan semangat bahwa sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah sembako yang dirasakan harganya mahal kita hadirkan bazar sembako murah dan ini tentunya disambut antusias oleh masyarakat dengan penuh sukacita dan gembira. Di depan ratusan warga ini pula, Sandiaga Uno menyampaikan bahwa calon presiden dan wakil presiden Ganjar Mahfud akan bekerja cepat mengatasi segala kebutuhan utama, khususnya sembako agar lebih murah dan terjangkau. Sebelumnya Sandiaga Uno menghadiri pelatihan wirausaha pembuatan sabun cuci di Surabaya. Di hadapan para kader dan masyarakat pendukung Ganjar Mahfud, Sandi mengajak untuk bekerja keras memenangkan pasangan calon nomor urut 3 dengan terjun langsung ke masyarakat memperkenalkan program-program yang pro rakyat terutama soal pembukaan lapangan kerja serta keadilan bagi masyarakat. Melalui kerja keras para kader dan relawan, Sandi yakin dapat merebut suara maksimal di Jawa Timur yang merupakan medan pertempuran para capras serta optimis Ganjar Mahfud bisa lolos ke putaran kedua. Ganjar Mahfud, salib di posisi kedua dan ada rebound yang cukup sepenuhkan kita lihat karena di fokus menyuarakan kepertiakan kepada orang kecil, penegakan hukum, perintahannya bebas korupsi dan juga fokus daripada ekonomi yang itu adalah harga harga murah dan kerja mudah dunia. Tim TV One mengabarkan Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati